Gue merasa kecil banget gitu, terus pendekatan dia terhadap agama sama orang yang belum paham agama itu sangat mudah. Masya Allah. Kok Islam sangat indah, mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan gitu. Mah ini mau main film nih Buya Hamka. Oh tau gak Buya Hamka? Ya tau lah. Dulu ibu yang mau alafin itu Buya Hamka. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Gue baru tau, gue baru tau ketika gue dapet film itu jadi gak dihubung-hubungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lemes banget. Semangat. Gini, gini, gini. Kita kan harus ini ya kayak kita lagi puasa gitu kan kita harus. Gak perlu. Oh gak gitu ya? Enggak ya? Semangat dong. Puasa gue harus ditunjukkan. Oke, oke, oke. Oke semangat. Tau gak kalo misalnya di bulan Ramadan. Harus begini ya? Nah itu nunjukin otot. Alhamdulillah temen-temen semua hari ini kita kedatangan tamu spesial. Masya Allah nih, ini jarang ada di podcast-podcast temen-temen lainnya. Asli. Kali itu asli. Belum pernah, belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya Allah. Ini dia Vino Bastia. Masya Allah. Masya Allah. Ini gue ngefans loh sama dia loh. Akhirnya gue diundang juga sama kalian ya. Iya, kita undang tapi susah banget bro. Akhirnya bertahun-tahun temen terus sekarang diundang sini. Karena lo susah, Vino kan sibuk main film. Kayaknya filmnya kan film stripping ya namanya ya. Ini kalau kita senyata stripping, lo film stripping gimana tuh? Ini kan sebetulnya film, ini kan film yang terundang karena pandemi. Jadi film ini sebenernya udah syuting dari bertahun-tahun sebelumnya. Enggak tahun berapa syuting nih? Ini 2018, eh 2019 nih. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi banget. Oh alhamdulillah. Ini film apa ya kira-kira ya? Ini film apa sih? Ini filmnya ini nih. Oke. Ya kan filmnya dia banyak banget Ji. Ya banyak ya. Banyak banget. Kemarin terakhir kita juga nonton bareng ya. Sel nomor tujuh itu. Oh iya. Gila dia tuh bisa kayak bunglon loh. Berubah-ubah itu gimana sih kan? Karena ada ini ya bro. Oh ada waktu. Waktu. Jadi waktu itu kan sebuah proses. Iya, iya, iya. Sebuah proses kita mendalari karakter. Iya, iya. Ini gue ditanya sama orang yang strippingannya udah... Udah rego. Belum kuliah sampe lulus kuliah masih ada. Ya Allah. Kalau film tuh masih ada karyanya. Kalau stripping kan waktu banget, waktu. Iya, ada dong yang gitu. Jangan lagi itu dong. Lo pikir tanah-tanah disini semuanya tuh hasil apa? Ya Allah. Udah dibeli semua sama dia ya. Film mah gak kebeli kan? Iya, iya bener-bener. Wan ini lagi wawancara dia bukan gue. Oh iya, iya. You know Masya Allah. Ini... Oke kita sebelum ke Buya Hamka ya. Masya Allah ini... Ini seorang ulama karismatik. Ya Masya Allah luar biasa. Kalau orang... Ya misalnya kita bilang angkatan-angkatan kita ya Fidya. Kalau ditanya Buya Hamka. Gak ada yang gak mungkin gak tau. Iya. Ini seorang ulama yang luar biasa banget. Kalau gak salah Buya Hamka juga ketua... Ketua MUI yang pertama. MUI pertama kan. Dan itu... Ya... Ya Masya Allah. Kalau karya kita gak usah bilang lagi banyak banget lah. Banyak banget. Iya. Nah sebelum... Sebelum kita ngobrol ke film ya Fidya. Lu sebenernya... Pressure gak sih? Maksudnya ada... Ini kan ulama besar lu. Banget. Ya pressure lah, pressure lah. Maksudnya lu... Waktu ditawarin untuk meranin Buya Hamka. Gimana lu? Perlu proses panjang gak untuk memutuskan? Justru dia tuh lebih tertantang kayak gitu. Kalau dia meranin yang biasa-biasa tuh kayak... Aduh ntar ditanyanya gimana ya. Soalnya kalau seberat ini gue butuh waktu. Oh iya. Untuk ngedalemin. Untuk ngedalemin gitu. Gue juga pengen punya kantor sehebat ini gitu kan. Ini ya 15 interior ya. Iya bener. Jadi awalnya... Pas ditawarin tuh gue lagi syuting film... Wiro Sableng. Yang jauh banget tuh. Jauh banget ya. Nih gak salah nih... Kenapa... Kenapa gue ya ditawarin gitu kan. Terus jawaban dari pihak Falcon pada waktu itu... Ya karena kita udah melakukan berbagai macam casting. Castingnya itu gue gak tau lah apa casting ketemu dengan... Dengan beberapa aktor. Iya. Terus rekomendasi juga dari... Pihak keluarganya Bu Yahamka. Ada anak dan cucunya. Kebetulan... Cucunya Bu Yahamka juga... Mbak Naila itu Uni Naila itu salah satu... Apa namanya orang yang cukup deket sama film. Nulis tentang film, kritik film. Mungkin salah satunya ada masukan dari beliau juga. Coba deh nanti kita ngobrol di kantor gitu kan. Terus pas ngobrol di kantor... Ketemu sama Fajar Bustomi... Nih bilang... Sejauh mana lo tau Bu Yahamka gitu. Ya gue tau Bu Yahamka karena bapak gue... Kebetulan dari Minang juga... Di perpustakanya itu... Banyak buku-buku tentang Bu Yahamka. Tapi lo baca gak? Gue bacanya yang romannya aja. Romannya itu kan kayak... Romanis banget sih. Tenggelam... Karena itu kan dulu kan kalo kita sekolah tuh... Suka ada pelajaran yang... Lo harus bedah buku Tenggelam yang Kepel Van Ruyck. Oke. Ya, ya, ya. Sebagai... Pelajaran Bahasa Indonesia. Nah buku-buku tafsir agama itu gak pernah gue baca. Iya, iya. Pada saat itu. Belum tertarik lah ya. Belum tertarik SMP-SMA gitu. Jadi taunya Bu Yahamka se... Baru segitu aja iya. Sama Fajar dikasih buku judulnya Ahlakul Karimah. Ahlakul Karimah. Karya Bu Yahamka. Gue baca, gue nangis ya baca itu gitu. Iya, kok Bu Yahamka nih... Luar biasa banget gitu. Luar biasa. Skripnya tuh belum ada. Oke, oke. Skripnya tuh belum ada. Iya. Jadi untuk mengenal seorang Bu Yahamka, Baca buku yang paling simpelnya dulu. Paling tipis lah. Jadulnya Ahlakul Karimah. Begitu gue baca, kok kayaknya... Gue merasa kecil banget gitu. Terus pendekatan dia terhadap agama sama orang yang belum paham agama itu sangat mudah. Masya Allah. Sangat mudah banget. Jadi... Kok Islam... Indah banget. Sangat indah, mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan gitu. Iya, iya. Setelah itu, oke jar gue mau baca skripnya. Pas gue baca skripnya ternyata Bu Yahamka ini bukan cuma seorang yang gue kenal sebelumnya penulis novel, sastra. Tapi beliau ini juga seorang ulama yang luar biasa banget. Ulama yang berjuang bukan hanya untuk agamanya, tapi buat bangsanya. Masya Allah itu. Untuk negaranya, untuk sesamanya, wajar. Kayaknya kalo misalnya emang keluarga merestui. Iya. Gue mau nih ambil film ini, tapi gue butuh riset, butuh sebelum kalian mulai gue butuh banyak buku-buku tentang dia dulu. Jadi gue pengen tau nih, kalo mau soal mirip ke mirip, apa namanya mirip-miripan sama toko aslinya gak ada yang mungkin mirip lah. Iya lah. Mau makeup sampe ber-MM pun gak bisa mirip. Tapi yang pengen gue sampein di film ini adalah bagaimana pemikiran dia, dakwahnya dia gitu loh. Oke, oke. Oke, setelah itu jalan yaudah kita mulai sama-sama. Dan kebetulan waktu itu Bella udah ada. Oh. Jadi Bella duluan sebenarnya. Oh Bella duluan. Bella duluan, yang apa namanya. Yang udah dapet castingnya. Yang udah bergabung, iya. Iya, iya. Jadi istrinya gue Hamka ya. Lo casting? Lo casting? Iya. Nah kayaknya kalo menurut gue casting pada saat itu tuh bukan casting kita belajar, bukan kita casting acting di depan kamera. Kamera test aja ya. Tapi lebih kayak. Kamera test aja? Bukan. Bukan, bukan. Lebih ngobrol. Ngobrol gitu. Oke. Jadi tuh pada saat itu tuh juga belum tau gue main atau enggak. Main apa enggak. Tapi dia ngobrol dulu tentang ini, terus ketemu sama keluarganya, nah setelah itu baru di kasih tau. Finn kayaknya kita jadi nih bergabung nih kayak gini-gini. Nanti urusan kontrak dan lain-lainnya berhubungan sama manajemen nih. Oh alhamdulillah. Maksudnya dibalik ketakutan gue gitu kan. Ada satu kebanggaan dan kehormatan lah gue bisa bergabung film ini. Iya. Aduh Masya Allah banget ya. Iya. Jadi. Sebenernya sih kalo gue di. Mekwan nih. Peranin Buya Hamka. Uh beban banget kan. Lo atau pas gitu bahwa Buya Hamka, wah gue padahal lo ngincer istrinya. Atau enggak ya. Tapi kan udah ada bela jadi ya. Salah. Salah. Oke. Lo seberapa lama lo riset? Maksudnya perjalanan beliau kan itu bener-bener. Maksudnya gini ada mungkin apalagi yang mungkin penggemar beliau ya. Remy Rahimahullah. Itu mungkin sangat detail tau akan beliau gitu loh. Bener. Itu lo risetnya berapa lama dan seberapa dalam lo riset? Jadi gini. Hamka ini sendiri pun punya berbagai macam sudut pandang. Jadi orang yang mengidolakan dia, ngefans sama dia pun punya berbagai pemikiran. Jadi kalo misalnya. Tentang dia ya. Misalnya kayak gunanya sama Irwan. Irwan mungkin punya pendapat tentang Buya Hamka yang beda sama lo Nuh. Mungkin. Mungkin gitu kan. Nah kalo misalnya kayak gini. Terlalu gue banyak mendengarkan juga. Gue mendengarkan, membaca tulisan-tulisan lain. Tapi gak akan otentik. Selain dari orang yang bener-bener mengenal atau hidupnya sama dia. Akhirnya keluarganya. Ketemu sama. Sesama anaknya pun punya pemikiran yang beda. Karena misalnya pemikiran yang beda adalah begini. Kan mungkin yang perempuan punya sudut pandang yang beda. Oh sudut pandang dia. Anaknya yang beda. Dengan yang laki-laki. Karena yang laki-laki itu sering diajak Buya Dakwa. Ketika dia cerama sering diajak. Yang perempuan kan enggak. Iya betul di rumah. Iya tapi Buya Amka selalu menanamkan kepada anak perempuannya. Pemikiran-pemikiran yang memang untuk perempuan gitu kan. Iya. Nah jadi dari situ karena gue bertemu sama anak-anaknya itu. Jadi gue mendapatkan banyak banget masukan gitu. Iya insight ya. Insight apa namanya banyak masukan dari situ. Tapi itu baru berupa pemikiran. Nah setelah itu gue gali dalam lagi. Sekarang bagaimana permukaan seorang Buya. Cara dia ngomong, cara dia berjalan. Teknis ini lah ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut keluarganya kita gak terlalu pengen kamu. Seperti Bu ya. Oh. Karena buat kita bukan itu yang mau kita sampaikan. Iya. Semangatnya itu bukan itu tapi lebih ke jiwanya. Oke. Jiwanya Buya Amka yang kita pengen tularkan ke generasi yang sekarang. Oke. Oke. Tapi kan. Tapi kan yang namanya aktor pasti butuh itu juga kan. Betul. Cuman footage nya beliau itu ada cuman ketika dia cerama waktu itu di TVRI. Dia tuh selalu ngasih cerama subuh. Iya, iya, iya ada kajian-kajian. Kajian subuhnya dia itu yang terkenal banget. Tapi kan cuma sebatas gini doang dong. Gimana lah. Dia ngomong. Body language ini gimana ya. Betul, betul. Gini dan itu pun dia sudah tua. Oh. Gitu. Ya udah akhirnya. Dari situ gue tarik, oh oke berarti Buya segini. Dari tulisan-tulisan dia kan keliatan tuh. Ketika dia tulis tahun 30an sama dia tahun 50an, tahun 70an tuh beda. Semangatnya tuh beda dari tulisannya. Oh gue menafsiarkan bahwa Buya se apa namanya ketika masih muda seumur 20an 16an. Oh dia se dinamis ini gitu. Iya, iya. Apa namanya se keras ini atau gak dia. Waktu muda. Waktu muda atau gak dia se vokal ini gitu. Karena kan banyak tulisan kritikan-kritikan dia terhadap pemerintah. Terhadap politik pada saat itu, oh berarti mungkin pergerakan dia seperti ini. Oke, oke. Itulah yang palingan yang gue. Kutip-kutip sedikit lah ya. Kutip sedikit lah ya. Jadi gue ambil, gue comot dari mana-mana gitu. Memang kan Buya Hamka ini kan terkenal dengan setahu gue juga ya. Ini dia suka, beliau ini suka ceramah di Al-Azhar ya. Iya bener. Di Al-Azhar terus di TVRI juga gitu. Iya. Lo pernah gak ketemu sama beberapa orang Al-Azhar yang memang bahasanya ngobrol sama mereka untuk gimana sih ceramah beliau ketika di panggung. Kan kadang-kadang beda juga tuh ya bro ya. Iya, iya. Ketika di TV mungkin secara gambar gak boleh banyak mungkin ya. Bener, bener, bener. Banyak gerak tapi di panggung. Karena gue kan liat trailernya tuh. Oh. Yang waktu ngobrol sama host Cukro Amin Noto itu kan dikasih tau. Kamu tuh harus jadi seperti wartawan. Iya. Tapi juga orator. Iya bener. Kan orator kan udah kebayang tuh. Kalo orang ngomong. Iya. Ngomong gitu. Tapi wartawan kan sangat detail. Betul. Itu gimana tuh. Jadi gini kalo balik lagi ke yang tadi yang soal orang-orang cerai sama di Al-Azhar gitu. Karena memang anak-anaknya sendiri itu ada anak-anak beliau. Itu memang selalu ikut kalo beliau ceramah. Bukan cuman di Al-Azhar. Iya betul. Jadi dia ngasih gue referensi yang cukup banyak gitu tentang Buya Hamka gitu. Kayak misalnya ketika dia ceramah. Buya Hamka juga manusia gitu walaupun dia ulama. Jadi gak sedikit ketika di ceramah itu ada yang vokal debat gak begitu Buya. Oh. Gitu. Dia diprotes juga? Diprotes. Oh oke. Sebagai anak dia ceritanya pada saat itu sebagai anak tidak terima. Ayahnya digituin ya. Tapi Buya ini tidak pernah mendebat dia disitu. Oh. Ketika dia ceramah dia selalu, oh iya iya. Begitu selesai ceramah dia datangin orangnya. Ilmu yang kamu punya apa, ayo kita sharing. Mungkin saya yang salah. Oke. Jadi dia luruskan disitu. Karena takut dia yang salah. Betul, betul. Dia yang salah. Akhirnya dia debat, oh ternyata, ternyata ya kebanyakan Buya yang benar gitu. Iya, iya. Tapi orang ini pun jadi tidak merasa jadi menjadi lawan. Iya. Pendekatan ya. Yang ketika mendebat itu adalah justru malah menjadi kawan gitu. Nah, Buya sering sekali menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak perdebatan-perdebatan. Yang frontal. Iya. Debat kusir lah. Tapi kalau untuk soal akidah, soal apa, dia vokal. Iya, dia vokal. Tapi ini memang sejalan dengan ini juga. Sorry, gue botong. Maksudnya sejalan dengan ajaran Islam juga. Bahwa ketika kita mau menyampaikan sesuatu, ya mungkin takutnya ketika di depan umum menyinggung perasaan dia. Benar. Akhirnya dia. Sekalipun dia salah. Iya, sekalipun dia salah. Nah, coba. Dan Masya Allahnya Buya akhlaknya ya Masya Allah. Iya, benar. Bagaimana siapa tau saya yang salah, nyamperin juga, nyamperin. Itu luar biasa banget. Padahal sementara anaknya udah ya. Karena juga Masya muda udah emosi. Ada emosi. Dan Al-Azhar itu yang bangun adalah Buya Amka. Hah? Masa sih? Iya. Al-Azhar? Al-Azhar yang di kebayoran. Iya? Iya. Jadi Buya Amka itu. Tahun 50-an kan itu gak? Iya. Buya itu dulu tinggalnya itu di belakangnya Al-Azhar. Dulu tuh belum ada bangunan, tanah. Yang mana sih yang ada roti bakar Eddie apa yang di sebelah sampingnya? Rumahnya persis gue gak tau dong. Karena. Kita lumayan nongkrong juga sih. Rumahnya persis tuh gue gak tau gitu. Cuman ini yang menarik adalah waktu ibu gue masih ada. Gue kan dapet-dapet peran apa namanya Buya Amka nih. Belang, mah ini mau main film nih Buya Amka. Oh tau gak Buya Amka? Ya tau lah. Dulu ibu yang mau alafin itu Buya Amka. Masya Allah. Iya. Ada story gitu ya. Gue baru tau, gue baru tau ketika gue dapet film itu jadi gak di hubung-hubungin. Jadi memang. Lah gimana sih? Wah keren loh. Keren masya Allah. Jadi ternyata begitu mau nikah ayah gue tuh bapak gue bawa ibu gue tuh bertemu Buya Amka. Di belakang rumahnya tuh di belakang Al-Azhar. Masya Allah. Itu pas gue baca emang rumahnya di belakang Al-Azhar? Iya. Oh iya bener rumahnya di belakang Al-Azhar gitu. Insya Allah. Lucu ya. Kayak puzzle-puzzle gitu ya. Gitu gitu. Jadi Buya kayak gimana? Jadi dia cara mengajarnya itu gak ditanya kamu udah ngaji sebanyak apa? Kamu udah ilmu agama kamu mau masuk Islam seperti apa enggak? Dia tanya. Yang kamu lakuin sekarang jalanin tapi ngajinya sama saya ya. Hmm. Hmm. Jadi untuk merubah orang itu butuh proses. Butuh proses betul. Gak bisa walaupun dia apa namanya memualaf sekalipun gitu. Belakang yang Islam sendiri belajarnya aja harus. Iya. Sampai dia di alam bubur sampai dia masuk ke bubur gitu. Iya. Apalagi yang baru di umur segitu gitu. Jadi ternyata buku-buku yang ada di perpusakan bokap itu salah satunya adalah untuk kajian mereka juga gitu. Masya Allah. Itu gue baru taunya setelah, setelah apa namanya setelah dapet film ini dan cerita sama nyokap. Ada historinya ya. Ada historinya. Masya Allah. Masya Allah ya. Maksudnya gak bukan di ini cuman ada nyambung-nyambung ini. Ada nyambung-nyambung ya. Masya Allah ya. Bro kalo misal bilang gak tau ya mungkin lu juga pernah meranin karakter-karakter yang cukup sulit lah. Banyak lah ya film lu banyak banget sih. Masya Allah. Udah berapa bro? Sebelumnya berapa? Lupa gue. Tuh sanggih banyak kayak gini. Sanggih banyak. Beneran beneran. Ripping film. Gak sebanyak lu juga kali berdua. Enggak lah kalo lu kan sinetro. Iya durasinya kan. Itu waktu bro. Bro kalo misalnya ngomong peran ya semua kan ada tantangannya tersendiri ya. Kalo misalnya saat jadi peran jadi buya apa sih tantangan tersulit kalo menurut lu? Sama lah kayak kalian. Kalian kan juga pasti dapetin peran beda-beda kan. Pasti berusaha untuk menggali itu. Nah yang jadi bebannya adalah ini seorang ulama. Makanya. Ini seorang ulama gitu. Guru. Seorang yang dicintai banyak orang gitu kan. Iya. Jadi setelah gue melakukan riset yang tadi gue ceritain itu. Gue bilang sama saudara gue. Gini Jar. Apa yang nanti gue sampein di film ini. Gue gak mau yang gak pernah dia ucapin. Oke. Oke. Ya. Terutama untuk bagian-bagian yang. Golden scene lah ya. Soal dakwah ya. Oh dakwah ya. Soal dakwah gitu. Kalo mungkin drama kan kita gak pernah tau maksudnya. Drama dia dulu ngomongan sama istri kan gak pernah ada yang merekam. Betul, betul. Saksinya cuma yang mereka berdua gitu ya. Pasti itu cuma omongan rumah tangga. Tapi kalo dia ngomong soal dakwah, soal ceramah. Gue gak mau ngambil yang karangan. Iya. Karena didengar sama orang ya. Karena didengar sama orang. Gue mau itu berdasarkan apa yang pernah dia sampaikan. Atau paling gak apa yang pernah dia tulis di buku. Iya. Kutipan yang pernah dia tulis di buku. Jadi kan. Ketika gue ngomong ini. Emang gue pernah ngomong itu. Gue pernah nulis buku. Bukunya ini. Dan itu tulisan dia gitu kan. Bukan tulisan orang lain. Gitu. Jadi. Untuk soal yang itu gue gak mau. Ketakutan. Takut salahnya gue itu itu gitu. Oh jadi memang menurut lo yang. Yang menurut part yang. Agak berat untuk lo. Iya. Peran ini salah satunya yang jangan sampai. Masalah dakwah itu. Ya merubah ya. Masalah dakwah itu. Tapi memang teknis dan detail banget itu kan. Kata-kata. Iya bener. Di dalam kajian atau ceramah itu kan benar-benar. Dikutip sama orang. Dikutip gitu ya. Dikutip. Betul. Dan dia kan punya. Dia kan membuat sebuah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Azhar itu kan. Nah. Pastikan sebetulnya apa yang dia sampaikan itu. Berdasarkan tafsir-tafsir yang dia tulis juga. Gitu kan. Iya. Ketika di penjara ya. Iya. Dan gue gak pengen. Gak pengen apa yang disampaikan ketika dia dakwah. Apa namanya. Salah. Bahkan ketakutan gue itu gini. Gue salah bahasa Minang. Ke Selewok masih oke. Ya udahlah gitu. Walaupun gue orang Minang juga. Tapi kadang-kadang kalau kita udah acting. Kadang-kadang. Emosi mengalahkan. Emosi penjiwaan mengalahkan. Kadang-kadang bahasanya itu kadang-kadang. Iya. Iya. Tapi kalau soal itu. Gak bisa nih. Kalau udah soal ngomongin dakwah Islam tuh. Kepleset. Kepleset. Bahaya gitu. Iya sih. Jadi itu sih sebetulnya gue jaga. Kalau misalnya itu menurut lo susah. Tapi kalau misalnya memang. Scene yang paling menantang juga. Termasuk di ketika di scene-scene dakwah. Iya. Sama scene bahasa Arab sih. Lo tuh ngapalin apa? Lo mesti ngerti dulu. Jadi. Jadi. Karena waktunya itu gak sepanjang itu. Iya. Untuk belajar bahasa Arabnya itu. Jadi kita fokus untuk di scriptnya dulu. Tapi kan apa yang gue ngomongnya harus gue ngerti kan. Betul. Jadi sebelum gue masuk ke reading. Kita kan ada reading nih ya. Sebelum menulai kan. Berapa lama bro readingnya? Reading tuh dua bulan. Tapi gue sebulan dulu gue sendiri tuh. Oh oke. Apa namanya belajar. Riset gitu. Jadi setiap hari tuh gue belajar. Apa namanya. Mengkaji bahasa Arab yang ada di filmnya itu. Latihan bahasa Arab sama. Ya. Belajar Al-Quran lagi. Itu ngaji lagi. Jadi kebetulan si Falcon ini punya satu sekolahan. Oh sekolahan. Punya sekolahan yang memang khusus untuk kajian Al-Quran. Oh gitu. Iya. Jadi menarik banget kan gue juga baru tau ketika ini gitu. Akhirnya sebelum mulai masuk reading workshop gue kesitu dulu. Iya. Tapi memang karena waktunya gak terlalu banyak. Jadi pada saat itu ya memang terfokus untuk yang di film dulu nih. Iya. Jadi bahasa Arabnya pun. Bahasa Arab itu ya ketika apa namanya nanti dia di Mekah dia apa. Dan kebetulan buku-buku yang dia baca dari bapaknya itu kan sebetulnya bahasa Arab. Coba dong bahasa Arab. Aduh. Gak jebak. Udah lupa ya? Udah lupa ya? Udah lupa. Udah 4 tahun bro. Iya sih udah 4 tahun. Tapi memang harus dinilai maksudnya tuh keuntungan buat gue sih untuk melatih itu sih. Iya iya iya. Karena kapan lagi gue dapet. Ilmunya ya. Ilmunya itu gitu. Ah iya sorry ilmunya ya. Jangan ya bro ya. Nanti orang gak yakin. Tapi orang gak yakin untuk nonton ini bro. Oh iya iya iya. Bener bener. Karena lo lupakan. Tapi dialognya apa sih dialog yang bahasa Arab itu? Jadi ada satu adegan tapi itu bukan di volume yang. Karena film ini tuh panjang mbak. Film eh. Ada berapa volume? Ada tiga volume. Jadi cerita tentang Khaya Hamka. Sekali syuting? Iya. Buat tiga volume? Buat tiga volume. Wow. Karena memang cerita Hamka ini memang menarik banget gitu. Iya sih Masya Allah. Ditunggu sih insya Allah. Secara apa namanya sastrawan, jurnalis maupun. Pahlawan. Ketika dakwah dia. Dakwah ulama ya. Jadi kalau disatuin dalam satu film kayaknya gak cukup gitu. Betul sih. Akhirnya kita bagi apa namanya tiga volume. Nah volume pertama ini ketika dia setelah menikah sampai dia sampai Indonesia Merdeka. Menjuangkan dia disitu tuh. Oh sampai Indonesia Merdeka. Nah sebelum volume itu. Oke. Yang kita menyambungin ke bahasa Arab itu. Jadi Hamka ini pernah belajar di apa namanya di Mekah. Belajar di Mekah. Belajar di Arab Saudi itu. Nah itu menggunakan bahasa Arab. Oke. Dan dia membuat apa namanya tuntunan haji pada saat itu manasik haji. Yang kita pakai sekarang itu. Nah dulu pertama kali dia yang membuat literaturnya itu. Manasik pertama tuh emang dari Bu Yahamka ya. Jadi sekarang kita manasik tuh pakai. Masya Allah. Sebetulnya udah ada. Tapi beliau yang membukukan. Oh membukukan. Lebih sistematis lah ya. Iya kan. Ya kayak ikro aja kan itu mempermudah untuk kita belajar. Belajar ini. Nah pada saat itu tuh memang. Memang untuk membuat manasik haji itu kan juga harus ada izin. Pemerintah Mekah. Oh. Oke. Gubernur Mekah itu Raja Fad yang menjadi raja. Iya. Nah untuk menghadap itu kan harus ngomongnya pakai bahasa Arab. Oh oke ya. Nah adegan itulah yang mau diambil. Oh. Sama adegan-adegan yang lain. Dan dia menjelaskan. Wih ngejelaskan pakai bahasa Arab nih ya. Iya. Untuk apa namanya untuk. Berat. Gimana gubernur Mekah yang mau percaya sama orang Indonesia. Kalau bahasa Arabnya gak lancar gitu kan. Ya udah akhirnya ya ini harus pakai bahasa Arab ya. Oh ya gak apa-apa. Panjang. Bukan. Itu tantangan banget ya. Aduh tantangan banget sih. Udah gitu kan bahasa Minangnya juga kan dia. Lu terus-terusan kan. Tapi kalau bahasa Minang lu bisa kan. Bahasa Minang gue kalau denger. Gue sebenarnya bahasa Minang gak bisa. Tapi bokap gue Minang. Kalau misalnya denger orang ngomong bahasa Minang kan. Paham. Paham. Tapi kalau untuk ngomong gak bisa. Cuman masalahnya. Bahasa Minang yang dipakai itu kan bukan bahasa Minang sekarang. Oh. Bahasa Minang temponya. Tempo dulunya zaman angka. Gak bisa. Ya maksudnya kayak bahasa Indonesia ada bahasa selengnya sekarang. Iya. Bahasa Minang juga ada bahasa selengnya Minangnya zaman sekarang kan. Iya. Nah gak bisa. Kalau dulu lebih baku ya? Enggak. Sebetulnya kalau gue ngeliatnya ya sama aja. Sama aja ya. Tapi kalau orang yang setelah gue ngomong. Dan ngeliat. Wah ini bukan bahasa Minang zaman sekarang nih. Ini bahasa Minang yang dipakai sama orang tua gue nih. Oh. Oh ternyata ada perbedaan. Kayaknya ini nih ya deh. Apa. Kosa katanya. Atau. Iya. Vocabnya mungkin ada beberapa yang gak dipakai lagi tuh zaman sekarang. Ini jadul banget nih kalau pakai bahasa Minang yang ini. Iya. Tapi dari kiswaan film ini. Yang paling asik scene itu menurut lo. Yang berkesan lah berkesan. Berkesan semua sih ketika dia masih muda juga berkesan. Ini kan tidak volume nih ya kan. Tidak volume. Di volume yang ini deh yang bakal mau orang dulu deh. Yang sekarang nih volume satu nih. Yang berkesan ini adalah ketika dia harus berjuang. Apa namanya. Yang paling berat adalah ketika dia menegakkan syariat itu. Sama kondisi ekonomi keluarganya. Liga jatuh. Sedang jatuh. Di samping dia mendapatkan tekanan-tekanan fitnah-fitnah dari orang-orang yang sebenernya gak suka dengan dakwahnya dia. Itu sih yang paling. Itu berat. Itu yang menarik. Menarik maksudnya. Ya berat buat Hamka lah. Iya. Tapi itu menarik buat gue pribadi gitu ketika gue nonton. Gila ya perjuangannya. Dan itu umurnya. Masih. Di bawah gue. Di bawah kita. Berapa saat itu? Umur kisaran disitu. Itu mungkin dia sekitar masih umur 20-an kan. 20-an ya. Bahkan dia belasan aja dia udah mulai. Kejawa tuh ya. 16 tahun kan kejawa kan. 16 tahun ya. Nah maksudnya. Di apa namanya. Godaan-godaan ekonomi. Iya. Sementara dia harus berjuang. Harus tetap lurus sama ininya. Dan dia harus kan. Kalau dulu kan mungkin Hamka juga berjuangnya itu gak semuanya dengan senjata. Iya. Dengan tulisan-tulisan dia. Karena dia jurnalis kan. Iya. Dengan. Apa namanya. Kritikan-kritikan dia dalam tulisan-tulisannya dia gitu. Bahkan dia menulis roman sekalipun. Ada kritikan sih. Itu adalah dakwah. Oke. Gitu. Jadi gimana caranya biar anak-anak muda ini bisa masuk dakwahnya dia. Gak bisa kalau kita langsung frontal. Iya. Tapi dia masuk kan lewat. Dakwahnya lewat karya itu ya. Jadi anak-anak muda pada saat itu membaca terbius dengan ceritanya tapi dia lupa bahwa sebetulnya ini dakwah. Menarik banget ya. Masya Allah. Ya kalau. Aduh Masya Allah sih. Ini berarti ada tiga ini ya. Tiga apa tadi. Tiga fase ya. Tiga volume. Kalau yang tayangan nanti ini. Tanggal berapa sih bro ini ya. Tanggal 20 April. 20 April. Ini sebenarnya volume ke satu atau langsung ke dua. Jadi kalau misalnya kita runut ceritanya dari kecil muda ya. Muda sampai dia dewasa dan tua lah. Nah kalau secara runut gitu kan. Tapi kita mulai dari yang dia dewasa dulu. Oh malah dewasa dulu ya. Setelah dia nikah. Setelah dia nikah sampai masa Indonesia Merdeka. Volume tiga berarti ya. Volume dua. Oh dua. Kalau misalnya di scriptnya itu tengah. Tengah. Setelah itu ketika dia pas kemerdekaan sampai dia diangkat menjadi ketua MUI pertama. Baru volume terakhirnya. Kecil? Itu masa dia kecil. Oh dibalik ya. Karena. Apa namanya secara grafik walaupun dibalik-balik tapi makin. Ya yang kencang. Makin tingkat. Yang pertama ketika dia yang ketika dia belajar sama Hos Cokro Minotto. Ya itu volume dua kan. Itu volume tiga. Volume tiga sorry ya. Yang kedua nya itu. Jadi tiap volume itu dia punya perjuangan yang beda-beda. Iya iya iya. Dia menegakkan ini disini. Dia menegakkan itu disitu. Tapi untungnya lo ini ya syutingnya langsung gitu ya Vini. Kalau enggak. Kalau dibagi-bagi. Ya emosinya beda. Pasti itu kayaknya. Iya susah. Emosinya beda akan. Dan waktu yang dipenjara itu volume berapa berarti? Setelah merdeka kan? Satu dua. Satu dua ada. Volume satu ada, volume dua ada. Oh. Oh duit nyara bukannya waktu setelah Indonesia Merdeka kan? Tapi kita ada yang kayak flashback ada. Oh ada flashback segala macem gitu ya. Tapi poinnya adalah di volume dua. Oh poinnya di volume dua. Oke. Karena konfliknya banyak disitu ya terjadi ya? Konflik banyak disitu. Itu kan lebih kayak dia udah mulai. Ketika Indonesia Merdeka konflik negara ini berbeda lagi. Ketika sebelum Merdeka adalah berjuang gitu kan? Bersama. Ketika setelah Merdeka beda lagi konfliknya. Itu politik kan? Politik gitu kan. Politik gitu kan. Jadi semua orang merasa benar lah. Merasa punya kepentingannya lah. Merasa berjasa lah dalam kemerdekaan. Dalam kemerdekaan. Nah disitulah gimana caranya Hamka itu bisa. Bisa apa namanya. Bisa. Bisa menengahi itu semua. Bisa apa namanya. Bisa mencari jalan keluar yang. Yang. Baik untuk semuanya tapi tidak meninggalkan Islam gitu. Lalu seberapa banyak ngobrol sama Fajar. Maksudnya. Fajar kan pernah kesini. Iya. Ngobrol sama kita juga segala macem. Kasih. Pelatihan. Pelatihan buat anak-anak. Oh iya. Waktu itu kan. Terus. Dia ngomong sama gue di Whatsapp. No. Jangan lupa ini ya blablabla segala macem. Soal film. Hamka ini. Oke oke. Tapi kayaknya memang untuk. Membuat sebuah film ini. Butuh kekuatan yang lebih besar gitu. Iya. Karena ya mungkin secara budget. Iya budget lah ya Dan. Secara. Belum bayar lo nya kan. Hehehe. Hehehe. Tiga volume lo ini lo. Hehehe. Tiga volume lo. Hehehe. Hehehe. Kan pengen seperti lo gitu kan. Hehehe. 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 Ya Allah. Seru loh seru. Maksudnya kalau. Maksudnya si Fajar ya. Tadi gue Whatsapp Fajar. Hehehe. 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 Engga Mas. Mas gitu gitu kan. Nuh kita bagi-bagi tugas nih. Gue masih di editing gitu ya. Hehehe. Hehehe. Wow. Iya dia ngomong kayak gitu. Kita bagi-bagi tugas nih oh. Tapi dari semangat dia. Dia pengen banget. Ngarap film seperti itu. Ngarap banget. Dan. Yang digarap. Dia pernah bilang memang. Gue pengen garap film seperti ini. Nuh. Jenrenya. Gitu kan. Ya Masya Allah nya. Dapat cerita Buya Hamka. Iya. Luar biasa banget gitu. Iya. Ini. Satu hal yang. Mungkin. Kalau untuk. Gak tau ya. Kita perlu tanya sama Fajar juga sih. Artinya dia. Ini. Mimpi-mimpi yang akhirnya terwujud ya. Nah kalau lo sendiri. Dulu pernah kefirin gak sih. Maksudnya. Gue perlu. Maksudnya walaupun. Mungkin lo baru mendalami Buya Hamka. Ketika lo memang main film ini. Gitu kan. Tapi kan lo dulu pernah baca. Karya-karya beliau. Tenggelam. Tenggelam. Pak Paul Van Ruy. Di bawah. Lindungan Ka'bah. Dan lain-lain gitu kan. Nah maksudnya. Ada gak pernah impian kayak. Gue kayaknya. Pengen deh. Meranin. Peran ini. Gitu. Kalau misal bukan Buya Hamka. Apa. Atau ayah lain. Pernah gitu. Pernah kepikiran tapi akhirnya terwujud. Untuk peranin itu gak. Sebenernya gue tuh. Film-film kayak. Apa namanya kayak. Kiaya Jamad Dahlan. Oh iya iya. Kayak Ashim Ashari. Itu. Sangat menginspirasi banget sih. Iya iya. Waktu gue nonton filmnya gitu. Sangat menginspirasi banget gitu. Apa namanya. Tokoh yang bener-bener. Berjuang untuk negaranya. Untuk Islam gitu. Ehm. Kapan ya gue bisa merangkan gitu. Perankan seperti itu ya. Oh pernah kayak gitu. Oh pernah. Terpikiran. Terbesit gitu ya. Karena pada saat itu. Perannya kan anak Brandala. Apa. Action gitu kan. Radit dan Jani bro. Radit dan Jani bro. Sebelumnya lagi sama Junot. Sejunot. Radit dan Rock and Roll. Gitu kan. Anak. Itu anak-anak semua Rock and Roll. Gara-gara dia. Ya gue. Susah nih untuk dapat peran-peran kayak gitu. Gitu kan. Tapi ternyata ya memang. Bisa juga ya. Kayaknya kalau misalnya karakter tuh. Bukan aktor kayaknya yang mengejar si karakter itu. Kita kejar mati-matian ya gue pengen banget di dapetin peran ini. Malah gak dapet. Iya. Kan begitu kita lagi gak mikirin itu. Kita fokus aja syuting. Main yang bener. Kalau kita main yang bener aja filmnya belum tentu laku kok. Iya. Terus. Satu saat malah dia datang sendiri gitu ya. Iktiar aja terus. Iya. Ini terus gitu kan. Satu saat. Satu saat. Mudah-mudahan Allah kasih. Kasih peran-peran yang bisa. Bisa. Menginspirasi. Iya. Bisa dunia kerat gitu kan. Amin amin amin. Karena kan ada sisi dakwah juga ya. Bener. Bro ini kan syutingnya itu berarti kan. Kalau misalnya kita lihat ceritanya Buya Hamka. Apalagi lu volume tiga volume nih gitu kan. Artinya proses ada yang kecil, ada yang gede. Sampai dia tua gitu kan. Sampai dia tua ya. Nah. Itu. Itu. Lu berarti kan ada syuting di Indonesia. Eh di Padang berarti ya. Padang. Di Padang. Ada syuting yang di Jawa. Bener kan. Dia kan ada sesi. Ada yang waktu fasenya beliau ke Jawa tuh. Iya. Untuk belajar. Ada ada. Ya kan. Ya gara-gara apa itu ya. Bukan merontak sih dia. Bukan dia tuh belajar sama Hos Cokro. Oh Hos Cokro tuh waktu di Jawa. Iya di Jawa. Gitu kan. Di Jawa. Dan itu dia banyak dapat. Ilmu. Ilmu disitu kan. Pandangan tentang Islam yang modern. Iya iya iya. Hos Cokro Minoto. Terus kan ada juga dia belajar ke Mekah tadi yang. Ke Mekah. Kalau sampein tuh. Iya. Berarti kalau syutingnya itu memang syuting di Padang ada. Di Jawa ada. Di Minangkabau lah kita nyebut. Karena ada di kota Padangnya. Ada di Bukit Tinggi. Ada di Sumatera Barat lah ya. Sumatera Barat lah. Itu memang karena banyak yang menggambarkan alam dan apa namanya tempat kelahiran Ibu Yamka gitu. Tapi ada part-part yang dia di Makassar. Ada yang dia di Jawa. Nah itu kita gabungkan di. Kita syuting di Tegal. Oke Tegal. Di set berarti ya? Di set. Karena di Tegal itu ada satu lokasi yang. Dia tuh bisa pindah. Masuk lah kalau di Makassar dia masih cocok. Ditambah setnya lagi. Terus ketika dia di Surabaya juga dia masih bisa. Ketika dia di Jogja masih bisa gitu. Setnya dapet ya. Iya. Tapi waktu kita mau syuting untuk part yang di Mekah. Mekah. Mekah pada saat ini udah maju banget. Oke iya iya. Oh udah gak ini ya. Iya secara perkembangan itu udah. Maju banget sekarang. Akhirnya kita cari-cari yang paling cocok itu di Mesir. Oke. Karena Mesir ada satu lokasi yang masih belum dipugar. Apa namanya udah kayak studio lah. Kita jadi ngambil part Mesir pada Mekah pada tahun itu. Kalau kita lihat foto-fotonya itu sangat mendekati. Mendekati Mesir pada saat itu. Ya udah akhirnya kita pindah kesana. Walaupun ya gak semudah itu juga syuting disana gitu. Itu berarti tahun berapa Vin waktu syuting? 2019. Itu bukannya lagi. 2019. Ada konflik. Konflik kan disitu kan waktu itu. Kita memang agak susah tuh waktu kita kesana. Karena kok paspor gak tembus-tembus. Jadi ternyata pada saat itu ada konflik politik di Mesir. Iya di Mesir. Internal mereka lah. Presidennya ya kalau gak salah. Dia tangkap ya. Ya tertangkap, terbunuh atau meninggal. Kudeta. Kudeta gitu. Jadi konflik disananya itu runyam. Kita tembus kesana tuh gak bisa dengan berbagai alasan mereka. Akhirnya satu waktu kita berhasil. Dengan bantuan dari pemerintah juga. Sampai sana udah syuting. Dan ternyata ada satu scene adegan tuh di Sahara waktu itu ya. Kita mau menggambarkan. Di Gurun Sahara. Di Gurun Sahara. Eh Gurun Sahara ya bener ya. Iya di Gurun Sahara. Kita mau ngambil ketika wukuf atau apa ya. Aku lupa gitu. Oh adegan haji. Adegan haji lah pokoknya. Ada beberapa supporting cast gitu yang pake baju-baju polisi Arab. Sekarang-sekarang pada jaman itu. Ketika ngeliat, ketika ada polisi yang jagain kita gitu. Harusnya ngejagain kita begitu ngeliat loh. Ini kok ada simbol negara lain disini nih. Konflik lagi bro. Berhenti dong. Berhenti syuting. Udah dijelaskan bahwa ini cuman menggambarkan. Ya tapi gak bisa ini ada simbol negara lain disini gitu. Akhirnya kita cukup menunggu waktu dulu disitu nih. Kita boleh syuting atau engga. Jangan sampe kita ketangkep juga nih bro disini. Gak lucu nih. Gak lucu. Sangka teroris. Bener gitu. Karena kita mau ya gimana. Mau nggembarkan film ini setnya harusnya di Arab Saudi. Iya. Tanya kenapa kamu syutingnya disini. Iya. Kan penjelasannya susah ya. Iya. Karena saat ini Arab Saudi udah. Udah apa namanya. Terlalu maju. Terlalu maju. Terlalu maju. Berarti kamu menganggap Besir tidak maju wah. Terus panjang lah. Iya panjang kayak gitu ya. Jadi kemana-mana gitu loh. Akhirnya. Emang syutingnya memang harus di. Akhirnya kenapa langsung pilih Mesir emang iya. Karena tadi. Karena apa namanya. Pertama mungkin izin di Saudi Arabia mungkin. Lebih mudah ya. Lebih susah. Eh sorry sorry. Di Saudi nya lebih susah. Terlalu maju gitu ya. Nah kita cari. Gurun. Ataupun yang. Berbau. Mekah pada tahun itu. Dimana yang cocok. Tadi emang ke Maroko. Cuman Maroko gurunya agak merah kan. Oh. Agak beda tuh. Oh beda. Beda Yordanya. Maroko asik sih sebenernya ya. Maroko asik banget. Eh. Apa namanya. Ke Yordan. Bangunannya yang gak cocok. Oh bangunan. Bangunannya yang gak cocok. Akhirnya. Ya Mesir lah mungkin. Masih ada kemiripan ya. Iya karena ada. Ada satu daerah kawasan yang benar-benar di. Di apa ya. Maksudnya di Lestarikan itu. Jamannya. Cucu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Dia pernah. Punya pusat pemerintahan disitu gitu. Oke. Lupa nama kotanya. Nama daerahnya apa. Tapi memang. Bangunan-bangunan itulah. Karena mungkin beliau. Oh. Rasulullah SAW. Dipertahankan ya. Iya. Dan mungkin budayanya itu masih kebawa kan. Oh ya. Di bangunan-bangunan itu. Masih kencang disitu ya. Oh oke. Jadi satu kawasan itu memang kawasan Islam semua. Oh Masya Allah. Yang apa namanya. Yang ada benang merahnya. Kalau kita pakai disini nih. Sangat otentik nih. Iya. Karena kan budayanya masih. Nempel. Iya iya. Seru sih ya. Masya Allah. Seru sih. Bro sebenarnya kita masih banyak banget yang kita mau tanya nih. Iya ini. Banyak banget. Cuma tadi udah ada pesan. Udah ada clue. Iya. Udah ayo closing. Kalau tadi pesannya gue baca. Kalau mau lebih panjang nonton filmnya aja. Oh iya bener 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 bener. Sebelum kesitu gini deh. Harapan lo deh. Harapan lo. Harapan lo. Untuk film Bu Yahamka apa. Ya sebenarnya gini. Banyak orang yang tau. Bu Yahamka tuh sebatas karya-karyanya aja. Tapi gak tau perjuangan Bu Yahamka tuh sebenarnya seperti apa gitu. Oh oke. Gue berharap bahwa ketika film ini tayang. Kita tuh bisa lebih. Lebih apa namanya lagi ya. Bisa menghargai bukan cuman pahlawan nasional kita. Ulama-ulama kita juga yang dulu berjuang. Untuk Indonesia. Untuk Islam gitu. Dan yang paling penting semoga film ini tuh bukan cuman sekedar hiburan. Bukan cuman sekedar tontonan. Tapi bisa jadi tuntunan buat kita semua nih. Amin. Paling gak untuk kita lah. Amin amin. Yang buat gitu loh. Dan semoga film ini bukan cuman untuk generasi sekarang. Tapi bisa ditontonin untuk semua selanjutnya. Gede legacy ya undang-undang ya. Bener. Itu sih sesimpel itu sebenarnya. Masya Allah. Amin amin amin. Amin. Karena ini kita gak boleh pernah melupakan jasa-jasa pahlawan kita. Bener. Dan ini Masya Allah. Ini seorang pahlawan juga gitu ya. Dengan banyak karyanya. Bener. Terus juga perjuangannya. Dan beliau juga seorang ulama gitu. Ilmu-ilmu agamanya Masya Allah. Sebenarnya sampe gue penasaran pengen banget tau ya soal. Nonton! Nonton! Ya udah. Kali lagi promo film. Nonton! Bro ini dong tolong promoin apa tanggal berapa. Oke. Buat teman-teman semua pokoknya jangan lupa saksikan film Buya Hamka volume 1. Tanggal 20 April, 20 April 2023. Menjelang Lebaran tuh. Menjelang Lebaran tuh. Menjelang Lebaran. Jadi kita. Satu hari lagi kayaknya. Kita rayakan setelah silaturahmi sama keluarga. Insya Allah amin. Kita apa namanya merayakan hari kemenangannya juga di bioskop. Masya Allah. Ya. Jangan lupa tonton ya. Vin makasih ya. Makasih Vin. Thank you banget. Thank you, thank you. Sukses, sukses filmnya. Oke. Oke teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.